Lebih dari 1.500 dosis vaksin COVID-19 yang berada di gudang Dinas Kesehatan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kini telah kedaluwarsa. Vaksin tersebut masing-masing AstraZeneca, Moderna, dan juga Sinovac. Vaksin yang kedaluwarsa itu didatangkan pada awal bulan Mei 2021 lalu, dan hanya sebagian yang digunakan karena diperuntukkan untuk TNI, Polri, serta Lansia. Vaksin kedaluwarsa ada beberapa dengan beberapa Sinovac ada, Moderna ada, jumlahnya nanti juga saya share ya, saya anu. Tapi vaksin sudah dilaporkan karena di aplikasi penggunaan atau distribusi terkait vaksin, itu kita menggunakan aplikasi semilai dan itu sudah dilaporkan vaksin kedaluwarsa dan sudah dipisahkan dari vaksin yang memang, maaf, vaksin yang memang tak sudah.